Intro Shalom saudara, jumpa lagi Dalam program acara di Gembala dan hari saya yang bacakan firman Tuhan Dari Amsal 31 ayat yang ke 30 Kemolekan adalah bohong Dan kecantikan adalah sia-sia Tetapi istri yang takut akan Tuhan Dipuji-puji Hari ini Setiap orang itu pengen tampil cantik Yang perempuan Tapi yang laki-laki juga gak mau kalah Pengen tampil jadi orang yang tampil Terus bagaimana saudara Kalau keadaan kita, kita gak cantik Atau kita merasa kurang cantik atau kurang tampan Ada jalan keluarnya Hari ini orang-orang yang punya duit Punya uang Mereka akan mencari tempat Untuk mengoperasi wajah mereka Penampilan mereka Supaya wajah mereka Yang mungkin kurang menarik, kurang cantik Menjadi lebih menarik, lebih cantik Yang pria, yang merasa kurang tampan Kurang percaya diri, operasi Supaya lebih tampan dan lebih percaya diri Kita sangat sibuk mempercantik Penampilan kita Membuat lebih tampan penampilan kita Dan ada negara-negara yang menyiapkan itu Mungkin Korea adalah negara yang Yang paling Yang paling dicari, diburu hari-hari ini Untuk orang mengupgrade penampilannya Kita suka Menampilkan wajah yang cantik dan tampan Pertanyaannya Apakah manusia rohanimu Wajah rohanimu Juga cantik dan tampan Apakah kau sedang mengusahakan Penampilan rohanimu di hadapan Tuhan Cantik dan tampan Ada banyak orang Lebih care peduli dengan yang di luar Dan mereka tidak peduli dengan manusia rohaninya Mungkin Penampilan luarmu Gagah, tampan, dan cantik Tapi di dalammu Ada banyak keriput Kerutan Noda Sebeda hari ini Juga upgrade lah Manusia rohanimu Selain Engkau mengupgrade Manusia jasmanimu Supaya Ketika Tuhan memandang kau Dia sangat bangga Dengan hidupmu Karena dia menemukan orang-orang Laki-laki Dan perempuan Yang mempunyai Wajah rohani Yang cantik dan tampan Sebab engkau mengisi yang di dalammu Dengan semua yang baik Sebab doa Hari ini kau sedang mengejar Kecantikan Ketampanan Dalam hatimu Manusia rohanimu Tuhan Yesus Memberkati Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!